Halo sahabat BU, kita kembali di channel Boro BU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah, sahabat BU semangat membangun, saya saat ini sedang berada di Karawaci, Tangerang, dan bagi sahabat BU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomor whatsapp yang ada di deskripsi video ini, kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami, saya negara BU, akan berbagi video mengenai bangun rumah dan renovasi rumah, kemudian yang mau komen, jangan lupa cantumkan, dari mana sahabat BU berasal, daerah mana, kota mana, kabupaten mana, benci mana, bahkan negara mana, sahabat BU berasal, supaya saya bisa tahu ya, video saya ini ditonton dari mana saja sih, gitu ya, seperti yang saya perlihatkan, dari awal tadi, video ini dimulai, kita akan membahas tentang kolom praktis, ya kameranya susah banget difokusin, baik sahabat BU, selamat menyaksikan, Oke, jadi, ini adalah proyek rumah satu lantai yang dijadikan dua lantai Itu ya, jadi ada dinding existing, yang berupa pasangan mata merah, yang kami sambung dengan dinding baru, pakai bataringan, alasannya yang paling krusial ya, Kenapa kita pakai bataringan, karena untuk memperingan beban, yang diterima oleh struktur baru kami, ini sudah didak semuanya, ya supaya fondasi suntikan, kolom suntikan, balok suntikan, semuanya, ya, menerima beban yang tidak terlalu berat dari atas, Kami pun memilih material yang ringan-ringan saja, yang untuk di atas, ya Bataringan Untuk tangganya juga sudah jadi Alhamdulillah, sudah saya uji coba sendiri Tangganya cukup nyaman, bahkan sangat nyaman, ya Dengan satu bordes disini, dari lantai satu itu naik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, naik 8 trap, ketemu bordes, kemudian gelok kanan, sampai di lantai dua Cukup nyaman, saya tadi sudah bolak-balik dari tangga ini ya, nanti ada bahasan khusus terkait tangga yang sudah kita buat ini Kita berfokus ke konstruksi kolom dan balok di lantai duanya ya Untuk kolom dan balok di lantai satu ya, misal balok ini yang ada di depan ini, semuanya menggunakan balok struktur, kolom struktur Nah, begitu sampai didak lantai dua Ini yang sudah didak Semua strukturnya mempergunakan struktur praktis Nah, berapa ukuran kolom praktis yang kami pakai Kami memakai kolom praktis, ya, yang jadinya nanti Itu adalah 15x20 Ya, namun pembesiannya adalah seperti ini, dikurangi selimut betonnya masing-masing 2,5 cm selimut betonnya Isi besinya 4D10, 4D form 10 Dengan jarak tulangan bagi atau bagel 20-25 cm Terus ini diameter 8 polos Sebenarnya untuk kolom praktis ini, pakai diameter 8 saja pun sudah cukup, sahabat PU Namun, ya, menunjang kualitas dari bangunan yang kita buat Ya, ada baiknya kita kasih D10 Ulir semuanya Pengocorannya dilakukan bersamaan dengan pasangan dinding bataringan Jadi, 1 meter pasang dinding bataringan, kemudian dicor 1 meter lagi, kemudian dicor, begitu ya Karena tujuannya juga untuk mengapit pasangan dinding bataringan Berhubungan di renovasi, juga masih terdapat banyak sekali bongkaran-bongkaran yang kita kerjakan Kita bagi-bagi tim Ada yang masang bataringan Ada yang membuat material cor Ada yang melakukan pembongkaran Nah, ini adalah kolom-kolom praktis kita Kolom praktis namun Kesimewa ya Pakai diameter 10 semua loh 4 buah atau 4 batang Dicor dengan menggunakan material beton cyclic diaduk di tempat Kita aduk manual Material beton itu setidaknya harus terlihat agregat kasarnya ya, seperti ini Atau kerikilnya Karena kerikil merupakan perbandingan yang paling banyak di dalam campuran sebuah beton Jadi kolom-kolom praktis tadi Itu dicor Persamaan dengan pasangan bataringan Oke Nah, ini baru saja kita melakukan pengecoran Begestingnya pakai papan Mantap Berhubung ada Sisa kayu bongkaran Papan yang kita manfaatkan untuk Pengecoran kolom Nanti untuk baloknya juga ya Untuk baloknya juga Kita mempergunakan Balok praktis 4D10 Dengan bagel diameter 8 Jadi kalau bangunan sudah sampai di lantai 2 begini Ya kan Ini sudah kita anggap bangunan 1 lantai Karena tidak ada lantai lagi yang ada di atasnya Ya Jadi kolom-kolom ini Hanya untuk menyangga Pasangan Atapnya saja Ini untuk tangganya Saya sudah tidak sabar untuk Memahas tentang tangga ini Karena Kenyamanan dan Bentuknya cukup menarik Ya Apalagi kalau sudah di finishing ya Sahabat BU Sekali lagi saya katakan bahwa Tangga itu adalah Monumennya sebuah rumah Jadi jangan sembarangan Kalau mau bikin tangga Yang nyaman Yang Yang cantik ya Jadi mengandung unsur Sipil yang bagus Dan juga mengandung unsur Arkitatural yang bagus juga Puah dan juga cantik Nah Sehabis dipasang Mataringan begini Kita langsung cor Kolom-kolom praktis ini Lagi kalau sahabat BU Merasa 4D10 ini Terlalu memakan kos Bisa diganti ya Kalau rumah satu lantai Pakai 4D8 Sudah cukup Sahabat BU Ini adalah balok latte Yang ada di Atas kusen Nanti kita cor Bagian atasnya ini Kemudian Ini terlihat Sampungan Besi yang dari bawah Kita sambung dengan kolom praktis Kolom yang ada di bawah itu Kita pakai 6D13 Kita sisakan Atau kita potong Yang 2 batang Kita sisakan 4 Dan kita sambung Dengan kolom praktisnya Gitu Ini dia Pembesi yang dari Kolom praktis kita Kalau yang ini tinggal Ngecor saja Nanti Fokus pekerjaan Semua full Ada di lantai 2 Di lantai 1 Masih terdapat Beberapa Gasting Dan stagger-stagger Sembari menunggu Dak lantai kita ini kering Kita fokus ke lantai 2 dulu Syukur-syukur Bisa kekejar Untuk pasangan atapnya Jadi tim tidak lagi Kepanasan dan kehujanan Pada saat pekerja di sini Baik Saya pikir demikian Yang dapat saya bagikan Dan kesempatan kali ini Terima kasih banyak Sahabat PU Kita ketemu pada Video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!